Saudara menjualan arus mudik Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai, Sulawesi Selatan telah menyampaikan bahwa ada setidaknya tiga titik rawan lakalantas. Titik tersebut berada di Jalan Poros Ponto Sinjai, berbatasan dengan Kajuara. Lokasi ini saat ini diketahui sedang terjadi penyempitan. Kemudian Jalan Poros Malino Sinjai yang saat ini rawan terjadi tanah longsor karena cuaca ekstrim. Titik ketiga adalah Jalan Poros Bulukumba ke Sinjai. Sepanjang jalan tersebut terdapat sejumlah tikungan menanjat. Dan terdapat sejumlah lubang kecil yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Jalan Poros Sinjai ini, Saudara sudah ada Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Samsul Bahri, silakan dengan laporan Anda. Silakan Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur, dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mbak Andila dan pemirsa Tribuners di manapun Anda berada. Bahwa pagi tadi disampaikan oleh pihak Satlantas Ores Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa ada tiga titik arus mudik yang berpotensi terjadi peristiwa laka lantas. Ketiga tersebut berada di wilayah perbatasan Bonto Sinjai dengan kejuara Kabupaten Bone. Di mana pada titik tersebut terjadi penyempitan arus jalan sehingga pihak mudik yang akan melintas di daerah tersebut diharapkan untuk extra hati-hati. Dan selain itu, juga di wilayah Poros Malino ke Kabupaten Sinjai, daerah itu merupakan daerah yang rawan tanah lonsor. Karena saat ini wilayah Kabupaten Sinjai masih dalam cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan tanah labil dan membuat tanah di sepanjang jalan itu dapat mengalami lonsor dan pohon tumpang. Dan yang titik yang ketiga berada di wilayah perbatasan Sinjai dan perbatasan Kabupaten Bulukumba di mana di daerah titik tersebut terdapat sejumlah lubang-lubang kecil di daerah permukaan jalan dan terdapat sejumlah tikungan tajam yang dibawahnya terdapat daerah curang dan ini kerap menyebabkan peristiwa laka lantas. Dan selanjutnya pihak Poros Malino melalui unit lantas Poros Malino telah memasang sejumlah rambu-rambu agar para pemudik yang melintas dari arah Kota Makassar ke Kabupaten Sinjai dapat berhati-hati jika memasuki wilayah tersebut. Dan selain itu juga menghimbau kepada para pengguna jalan yang berada di daerah itu untuk segera tetap hati-hati. Saat melintasi apalagi saat ini memasuki musim hujan sehingga jalanannya penanjakan dan tikungan tersebut berpotensi untuk mengakibatkan peristiwa laka lantas. Dan selain itu Mbak Nila pagi tadi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai menyampaikan juga kepada seluruh pemudik yang akan bermudik dari Kota Makassar ke Kabupaten Sinjai maupun dari berbagai kota atau daerah di Sulawesi Selatan agar terdapat sejumlah tempat istirahat di sepanjang jalan di beberapa kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan seperti yang pemudik yang dari Kota Makassar dapat beristirahat di daerah res area wilayah Kabupaten Bantai. Dan untuk ia menggunakan via Maros Camba dapat menggunakan jembatan timbang di daerah Kabupaten Bone selanjutnya melakukan perjalanan ke Kabupaten Sinjai sendiri. Karena jarak tempuh dari Kota Makassar ke Kabupaten Sinjai membutuhkan 4, 5 hingga 6 jam perjalanan dengan sepanjang sekitar 220 km jarak tempuh seperti itu Mbak Nila. Oke, terima kasih banyak Sam Sulbahri, wartawan Tribun Timur atas informasi Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sodara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ibtu Mung Idris yang merupakan Kasat Lantas Polres Sinjai. Berikut liputannya untuk Anda. Kami melakukan perkembangan arus lolintas di wilayah hukum Polres Sinjai. Fisadsnya dari arah Utara, Kabupaten Bone menuju Kabupaten Sinjai berupa tahu amat lancar. Dan dari arah selatan, dari arah Kabupaten Bulut Sumba menuju Kabupaten Sinjai. Bersusaha berada, kami himpau kepada seluruh warga masyarakat yang sudah menggunakan jasa Budi, agar senantiasa berhati-hati karena mengingat situasi jalan dan kondisi jalan di perbatasan Kajuara Bone Kajuara Sijai agar ada penyempitan dan kami hitung pula di wilayah Sijai Barat ada terjadi terjadi jalan amblas kurang lebih 2 km diperkirakan di kilometer 53-54 arah terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati